Umat Hindu khususnya di Bali kerap menggunakan bija setelah sembahyang. Lalu apakah makna dan fungsinya dalam Hindu Bali? Bija merupakan beras yang diisi air atau tirta dan diletakkan di tengah-tengah kening serta dimakan. Dalam persembahyangan selain nunas tirta, umat Hindu juga nunas bija atau membija atau mewija. Bija atau wija di dalam bahasa Sansekerta disebut gandaksata yang berasal dari kata ganda dan aksata yang artinya biji padipadian yang utuh serta berbau wangi. Wija atau bija biasanya dibuat dari biji beras yang dicuci dengan air bersih atau air cendana. Kadangkala juga dicampur kunyit kurkuma domestikafal sehingga berwarna kuning. Maka disebutlah bija kuning. Wija atau bija adalah lambang kumara yaitu putra atau wija betara siwa. Pada hakikatnya yang dimaksud dengan kumara adalah benih kesiwaan, kedewataan yang bersemayam dalam diri setiap orang. Wija mengandung makna menumbuh kembangkan benih kesiwaan itu dalam diri orang. Sehingga disarankan agar dapat menggunakan beras galih yaitu beras yang utuh tidak patah atau aksata. Sedangkan secara ilmiah beras yang pecah atau terpotong tidak akan bisa tumbuh. Bija itu adalah simul daripada pelaksanaan daripada trikaya Paris Uda. Bagai bija, dibilang bija itu sama dengan apa maksudahannya? Dewa kumara. Dewa kumara itu adalah anak daripada siwa. Arti bija itu kita melakukan atau melaksanakan kesiwaan, kedewatan kepada diri kita sendiri. Di mana kita melakukan perbuat-perbuat yang bersifat kesiwaan, kedewaan, ketuhanan. Kan itu sebenarnya artinya di dalam tribunal itu adalah unsur-unsur satyam. Ya, kalau tribunal itu kan satyam, rajas, tamas. Di mana kita memperbanyak unsur-unsur satyam pada diri kita untuk berbuat karma yang baik. Sebenarnya itu saja. Sebenarnya bija itu memang kelihatannya simpel. Hanya dari beras. Namun bija itu sendiri kan, apa namanya, dipergunakan antar beras yang utuh. Tiga biji tidak boleh yang kecah-kecah. Artinya bija itu sama dengan kita menanam daripada perbuatan, kedewatan kepada diri kita sendiri. Oleh sebab itu, maka bija itu tidak boleh dikunyah. Lalu kita lakukan pelaksanaannya supaya betul-betul masuk utuh ke dalam badan kita sendiri. Nah, bija itu namanya bija galih. Atau bija galih itulah namanya bija beras-beras yang betul-betul utuh yang bisa kerekat tumbuh di dalam badan kita. Kalau padi ditanam ikan, padi yang tidak boleh yang pecah kan tidak bisa tumbuh. Kalau padi ditanam yang betul, pasti tumbuh. Kita artinya menanam suatu unsur-unsur kebaikan kepada diri kita. Sedangkan bija itu sendiri, apa namanya, ada dilakukan di lima titik umumnya. Yaitu satu, di titik pusar sendiri, ini namanya pusar, itu adalah manipur jatuh. Yaitu di hati, itu namanya padmahardaya. Di sini sifat-sifat ketuhan yang ada, di hati kita sendiri ini. Nah, ketiga, ya di leher dan di tengkorongan di luar ini, itu namanya adalah wisuda cakra. Nah, itu cakra, masing-masing di dalam keempat adalah, itu ada di mulut di langit-langit. Di telan itu, kelima adalah di antara alis niatnya, adnya cakra di sini. Jadi, adnya cakra itu, kalau tidak tahu, itu adalah mata ketiga kita. Supaya kita menghidup ke mata ketiga kita, maka mengisir kita untuk melatih diri itu dalam meditasi, dalam lingkar. Nah, kenapa di pusar itu? Pusar itu adalah untuk menimbulkan, dibuat titik manipula, ini membersihkan daripada ini. Nah, kalau dulu hati itu, sifatnya dalam itu adalah untuk mencintai pusat di dalam padmah itu sendiri. Padmah kita sini, di hati. Nah, di dalam leher itu adalah kita untuk mencapai, untuk tituhan kita mencapai kebahagiaan. Lahir batin dalam mulut itu adalah untuk menanam, menanam jiwa ketuhanan. Pada diri kita sendiri, supaya betul kita dalam hal pelaksanaan maupun apa namanya kehidupan kita sebagai rohani kita, betul-betul mendapat nilai-nilai ketuhanan, sifat-sifat ketuhanan dalam diri kita. Jadi, terisi katakan tadi, wawunika adalah sebagai satyam di dalam triguna. Nah, triguna kan satyam raja setamasnya, itulah yang membentuk jemlannya, apa namanya, karma usanan untuk kita. Baik buruk terjadi kepada unsur satyam itu. Nah, di mana si satyam, triguna inilah yang memelenggu sang atman. Oleh sebab itu, untuk biasa atman bisa menyatu dengan sang rahman, kan di sini harus dilepas, triguna harus bisa melepas daripada atman itu sendiri. Nah, itu biasanya itu yang dengan harapan dalam spesial itu dilakukan di dalam atmomedana itulah melepas sang atman dari belenggu sang tribunal. Tribunal dari itu untuk kesengsaraan, itu kan harapan. Nah, semua itu kan semua dari untuk, apa namanya, tingkat-tingkat daripada perbuatan baik buruk kita. Menumbuh kembangkan benih kesiwaan, kedewataan dalam tubuh, tentu meletakkannya juga tidak sembarangan. Ibaratnya menumbuh kembangkan tanaman buah, kita tidak bisa menanamnya sembarangan, haruslah di tanah yang subur. Maka dari itu, menaruh bije di badan manusia ada aturannya, agar dapat menumbuh kembangkan sifat kedewataan, kesiwaan dalam diri. Hendaknya bije diletakkan pada titik-titik yang pekat terhadap sifat dari kedewataan atau kesiwaan dan titik-titik dalam tubuh tersebut. Ada lima yang disebut panca adhisesa, yaitu sebagai berikut. Di pusar yang disebut titik mani pura cakra, di hulu hati padma herdaya, set ketuhanan diyakini paling terkonsentrasi di dalam bagian padma herdaya ini, hati berbentuk bunga tunjung atau padma. Titik kedewataan ini disebut hanahata cakra, di leher, di luar kerongkongan atau tenggorokan yang disebut wisuda cakra, di dalam mulut atau langit-langit, sedangkan yang terakhir di antara dua alis mata yang disebut anja cakra. Sebenarnya letaknya yang lebih tepat sedikit di atas di antara dua alis mata itu. Pada umumnya dikarenakan ketika persembahyangan, dalam sarana pakaian lengkap, tentu tidak semua titik-titik tersebut dapat dengan mudah diletakkan bije. Nah, ada tiga tempat, apa namanya, fokuskan untuk naruh bije. Satu adalah pada atnya cakra, di sini dia. Di sini saya akan disampaikan bahwa itu merupakan mata ketiga, kita menghidupkan mata ketiga, supaya tidak bisa secara religius bisa membuat karma-kama baik. Kedua adalah di dalam, di leher ini. Di leher, di luar tenggorokan, ini adalah wisuda cakra namanya. Itu untuk harapan kita adalah untuk mencapai kebahagiaan. Tanamkan juga tiga, tapi jangan dipunya, ditempel lagi ya. Yang ketiga adalah di mulut ditelam, jangan dipunya. Itlan dia tiga biji, nah itu, itu yang utuh. Jadi kita menanam unsur-unsur kebaikan di dalam tubuh kita, unsur kebaikan tentunya untuk unsur kesiwaan atau kedewaan, kedewataan, gitu. Kita kira begitu. Nah, jadi itu simpul adalah kesucian kita, bagaimana kita meningkatkan, untuk memperbaiki daripada kesucian rohani kita sendiri, agar memperoleh suatu kesemuran hidup. Itu sebenarnya. Jadi, kalau jadi dapat si biji itu sendiri secara keseluruhan, agar untuk menimbul-menimbul, kembangkan sifat-sifat kedewataan ini, kesiwaan, sifat ketuhan dalam diri kita sendiri. Di samping itu juga ada, apa namanya, ila bija, ada namanya basmo, basmo. Itu kan umumnya dipakai dari apu. Itu biasanya sang sering sih yang menggunakannya. Jadi, tentunya, bagaimana sekarang dalam mempunyai, dalam memimpin pacara, kan nggak mungkin mencari apa-apa, tetap kebijau juga sebagai penggantinya. Itu, jadi, makanya ada namanya di dalam mentram daripada basmo. Itu kan ada namanya, Nah itu kira-kira yang artinya yang sangat rahasia menghancurkan semua kejahatan-kejahatan kesaliman yang ada di dalam badan kita itu. Itu artinya menyembuhkan semua segala daripada penderitaan daripada kita, jadi apa keresel daripada kita yang menghancurkan daripada semua yang tidak-tidak suci. Di situ artinya dalam basmo itu. Jadi gimana abu itu ditaruh di tangan kiri, tinggi kita kasih buka juga. Pada saat mengambil pertamanya kan, wam wam, apa namanya, wam wam basmo, obama dewa yang namah. Jadi kita memuji memohon kepada sang obama dewa. Ya kedua, dan itu lagi dengan jari tengah, wam sang bang taing namang sewa yang namah memang. Dari tambah lagi dengan aduk, dengan jari kiri, wam ber, dengan jari manis, wam ber buah suah, wam ber buah suah. Nata teori sama dia, wang wang wang, wang berhmasi wa yang namah suah. Yang yang diwahu dipakai. Pertama, yaitu pada am redaya nama, pada wang chaya nama, wang chaya nama, wang hichina nama. Ichaya nama, b phidia, gibun-cumbun. kira-kira di sini tidak ada penuh-penuh ke-2, berarti keparahmu anggur wong tam prad purusainama di sini pasang di muka wong ang ang anggurinama suah, wong di hati anggur, tam ang bang sam itu kira-kira wong tam tat purusainama anggurinama, bang bang medewa samsariinama kira-kira begitu beritambah lagi nanti sindisi wong masuk hati di sini ditempelkan wong rim kaisi rasinama di ke-ke apa namanya itu ke-kebarah wong burbuah suah wong burbuah suah wong hurum kuace wong wong nebang ni tebang wong rafat aslam semua itu adalah katakanlah di dalam keselenggih itu gimana kita supaya betul-betul bisa menenangkan diri menjaga semua badan kita diri daripada usur-usur yang tidak baik kira-kira begitu jadi semua itu semua ada manfaat di dalam sulingih umumnya itu kurang lebih ada 14 titik yang di 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 dikasih bijo itu atau dulu biasanya seharusnya itu basmo umumnya sekarang diganti dengan bijo menanamkan kebaikan keberkesucian kesucian sebelum kita memupuk suatu karya nah kembali kepada wala aku tadi tadi secara umum publik jadi tentunya cukup minum tiga saja tiga yaitu tadi itu yaitu tadi di dalam cakra ada sedikitnya ada cakra apa namanya kedua wisuda cakra di leher di mulut dalam satu jadi tiga tempat itu paling penting jadi disitu mengandung unsur-unsur trikaya parisuda itu nah itu nah kembali disini sampai ke bawah jadi manfaat makna daripada bijo itu sendiri adalah untuk menumbuhkan daripada sifat-sifat kedewaan kedewaan kesiwaan kepada diri kita sejalan dengan perkembangan zaman yang mempengaruhi pola hidup manusia selain pada titik-titik di atas ada juga yang meletakkan pada titik-titik yang lain misalnya ditaruh di atas pelipis sebelah luar atas alis kanan dan kiri ada juga yang menaruh pada pangkal di telinga bagian luar hal ini tentunya bisa dikatakan kurang tepat menaruh bijo selain pada tiga titik-titik yang telah disebutkan di atas karena titik-titik yang lain dalam tubuh kurang pekat terhadap sifat kedewataan atau Tuhan yang ada dalam diri manusia sehingga cukup sulit menumbuh kembangkan sifat kedewataan dalam diri karena makna dari penggunaan bijo dalam persembahyangan ialah untuk menumbuh kembangkan sifat kedewataan kesiwaan sifat Tuhan dalam diri seperti yang disebutkan dalam Upanishad bahwa Tuhan memenuhi alam semesta tanpa wujud tertentu tidak berada di surga atau di dunia tertinggi melainkan ada pada setiap ciptaannya pemakaian bijo sebenarnya anak-anak itu sebenarnya sudah apa namanya secara umum sudah disampaikan oleh para pedagmawajana sering disampaikan baik di poro di lapangan dimanapun sudah sering kalau saja umat-umat itu memperhatikan masalahnya kan umat kadang-kadang ada dardomawajana sering menyakningohan itu permasalahannya tidak mau dengar terus akhirnya dilakukan juga yang lain jadi gitu sebenarnya sudah dilakukan dan kembali lagi bahwa di Hindu tidak ada kata harus tidak ada kata harus kesadaran yang disitu sebenarnya yang lebih lebih penting kesadaran daripada umat nah di dalam pelaksanaan daripada persembahyang kita kan tentu berdasarkan disiplin disiplin unsur kesucian hati nurani di kata-kata kata-kata itu kalau bicara spiritual bicara dengan hati nurani nah kalau sudah menggunakan biji menyalah naturan itu sudah sudah keluar real namanya kan segala sesuatu yang menyalahi naturan itu sudah keluar real namanya jadi tidak benar namanya jadi yang kita risih sarankan juga kepada umat yang ada juga umat yang memutuskan kerja main tembak di mana-mana di wajah itu sudah berlebihan namanya berlebihan yang salah yang mungkin kembalilah kepada tadi itu minimum tiga tempat satu dua telan satu tiga tempat itu saja sebenarnya tidak jangan mengai-ngai semacam-macam mencandu siram kepala dengan berat itu sudah tambah lagi tidak benar itu jadi pemanfaatan pemaknaan daripada bija itu akan keluar real kalau persembahyangan kalau mau menggaduh bija ya gak usah mencari bija ya gak cukup persembahyang saja sembahyang-sembahyang itu kan penyerahan diri kepada ide sangwidi ide betara lalu intinya persembahyang itu penyerahan diri bukan untuk apa namanya itu yang berlebih kalau memang tidak ada bija ya gak perlu pakai bija memang gak ada gimana ya gak ada nah demikian juga malas yang ada bunga wong sembahyang masih benah juga kalau sembahyang datang ke porus yang ada bunga ya sudah bunga hati dipakai cukup ini yang paling penting kembali lagi hati nurani itu yang penting itu yang penting kepada masyarakat terutama yang yang andai-andai kita yang muda-muda itu itu yang ada bunga buong sembahyang nah sehingga masih dari bunga hati pakai cakup tangan kok ini udah fleksibel kok tidak ada yang sesuatu yang sifatnya dokterin tidak ada jadi harus begini tidak tapi kalau ada lebih bagus dan kalau tidak ada harus kita bersikap yang bijak miskin ada kemang semayang saja duduk dengan baik tidak ada dupo ya duduk saja tanpa dupo api api dalam badan kita pancarkan kan gitu saja sebenarnya sedangkan sinar matahari kan juga api ageni juga itu nah itu segala-galanya itu kan semua serana serana itu kalau tidak ada ya janganlah ulian sing ada serana itu buong sembahyang buong kalau baki dan masih patut atau masih kadang-kadang ampura ini orang yang kantoran pas dia lewat di suatu puro mematih ya tanpa selempot sehingga sebenarnya tidak apa-apa yang penting dia berpakaian bersih kan ini saja terus terang saja bersih lama merantuk di luar Bali umumnya kita pulang dari kerja pasti ke puro apalagi jaga-jaga malam bisa rumah sakit hotel pulang ke puro dulu dia baru dia pulang nah kalau tidak bawa semuanya pot dia boleh kan tetap bersembahyang duduk bolehkan di puro sampai artinya cukup selesai sembahyang berpulang gitu jangan karena karena sarananya tidak terus kita tidak jadi sembahyang itu yang salah sebenarnya oke kembali sih katakan tadi bungka ikan hindu tidak dokterin sifatnya tapi treksibilitas umat hindu berkeyakinan tinggi bahwa bija ini untuk berproses menanamkan benih-benih kesucian pikiran kesucian perkataan dan kesucian perilaku yang dilandasi dengan kesucian hati nurani yang juga dijiwai oleh benih-benih kesucian kesiwaan bija juga dikatakan sebagai unsur utama dalam mengarungi kehidupan umat manusia untuk memperoleh kesejahteraan kesuburan dan kehidupan yang jagadita karena berkaitan dengan Sri Dewi Mahalaksmi sebagai Dewi Pemberi Kehidupan untuk mencapai kemakmuran karenanya bija dibuat dari beras yang utuh lonjong atau tidak patah dan bersih namun demikian dalam proses pembuatan bija hendaknya tetap memperhatikan sisi kesehatan terutama menyangkut beras yang dipergunakan setelah dicampur dengan air atau tirte tidak direndam secukupnya bukan sebaliknya berhari-hari kalau bija tentunya kita harus buat yang baru kalau bija supaya pertama menjaga daripada higiditasnya kedua kebersihannya dan kesuciannya dan yang paling penting adalah keutuhan daripada beras itu sendiri ketika kata tadi itu bahwa berkata bija bija itu bija galih namanya itu harus betul berupa butuh butiran beras yang utuh nah kalau yang lama sifatnya berendam dengan air pasti hancur jadi tidak tidak ada maknanya sebenarnya yang bersih yang bersih yang bersih jaga kesehatannya higiditasnya nah itu kalau jangan lebih-lebih yang terlalu lama-lama lama-lama hancur dipercuma bikin bija jadi tidak masuk ke dalam apa namanya tatwa tadi ini di tatwa jelas harus dengan bija galih tadi beras yang utuh itu supaya otomatik kalau beras utuh atau padi utuh pasti ya numbuh kalau namanya padi becah kan gak mungkin dia numbuh logikanya begitu saja kan usahkan dengan menjaga kebersihan daripada bija itu karena itu akan ditalem masalahnya dan tidak harus semua tangan yang ngambil tangan dari pemangku pemangku pun biasanya pakai senok daripada apa namanya busung itu biasa ngambil makin kan secomot-comot begitu nah ini yang perlu mendapat apa namanya perhatian daripada pemangku perhatian kepada orang tua di rumah juga itu saja sebenarnya kuning atau putih sebenarnya sama saja dimana misalnya itu kan kalau kuning cenderungannya daripada mencari unsur kesejahteraan kesejahteraan putihnya kan umumnya kesucian jadi putih kuning sama saja sebenarnya bija itu artinya kalau kuning kan itu lambang-lambang daripada kesejahteraan daripada umat manusia jadi lambang daripada sumber daripada sumber kehidupan kuning sehingga bagaimana kita bisa mesejahterakan umat masyarakat keluarga itu gak ada bedanya sebenarnya secara umum gak ada bedanya sebenarnya ya kan di rumah cukup orang tua saja yang tua saja ya kalau tidak tahu mantranya seho saja pakai lah yang gampang-gampang aja nunas cicil yang dipertaruh kalau di dalam upah karya lebih besar lagi ya pemangku tingkat lebih tinggi lagi ya sang jadi bija itu masing-masing sudah bisa punya melakukan bisa melakukan itu misalnya orang tua di rumah kan menimpin sembahyang anak-anak dia buat lebih nunas cicil yang dipertaruh gak bisa membuat hati nunas lagi dipertaruh kerayuan dengan seho juga perlu mantra ayang-ayang yang penting hati nurani ini agak sering dikatakan ketika dibicara spiritual janganlah bicara dengan pikiran bicara dengan hati nurani itu saja jadi kalau bicara dengan hati nurani ada klin sami keluar kalau bicara dengan apa namanya bicara virtual bicara dengan pikiran tentunya kita punya kepentingan pribadi ego sektoral kita tinggi di situ kepentingan kelompok cari untung rugi pasti itu dalam spiritual kan tidak boleh itu kalau bisnis boleh silahkan kalau kita bicara virtual harus betul-betul kita bicara dengan hati nurani jadi clear semua kelihatan semua jadi tidak ada yang negatif semua akan arahnya kita positif itu saja buat bicara membija adalah menstanakan benih-benih kesucian yakni kesucian dalam pikiran ucapan dan hati sehingga menjadi tindak yang indah dan baik di setiap langkah dalam kehidupan bija terbuat dari beras utuh lonjong sempurna yang melambangkan lingga stana siwa maha dewa membija juga bermakna menumbuh kembangkan benih kesiwaan dalam diri seseorang yang juga berarti menumbuhkan sifat kedewataan agar mampu mengatasi sifat keraksasaan membija dilakukan setelah metirte ibarat hendak menanam benih ladangnya harus bersih dulu agar benih itu bisa tumbuh dan berkembang terdapat perbedaan mendasar antara penggunaan bija setelah melakukan sembah yang dipura dengan penggunaan bija pada saat upacara moton ketika melakukan sembah yang dipura kita menggunakan bija yang disebut bija panugerahan sedangkan dalam upacara moton bija yang digunakan adalah bija pengarga kalau karma usaha dan perbuatan lebih baik dosa katakan lah begitu ibarat kita minum kopi kalau minum kopi secangkir kalau dosa itu katakan pahit kan tidak mungkin kopinya dibuang ganti kopi baru tidak bisa kita cari formulasi yang seimbang tambahkan gula singa antara gula dan kopi formulasinya seimbang jadi nikmat enak diminum nah itu kira-kira dosa pembebasan dosa seperti itu kalau tahu kesama kita berbuat baik jadi inilah salah satu unsur bija inilah salah satu daripada ajaran agama kita untuk seolah itu ada pesan tanaman kita tiga bija itu untuk mengandung unsur trik taipan sudah berbuat baik berpikiran baik berkata baik berpikiran baik nah situ sebenarnya dari tiga unsur itu menurut sis itu itu anda tadi sudah dikatakan bahwa pelaksanaan daripada bija itu ada di lima tempat tadi itu jadi apa namanya yang dipuser di uluwati di di tenggorokan ya di dalam mulut keempat adalah di di ini paling penting jadi fokus sebenarnya paling penting sekali daripada lima tempat yang di tiga tempat tadi misalnya yang secara umum yang selama ini kan sudah dilakukan namun pemakna ini banyak yang tidak mengerti tadi sebuah yang ambil bijet ceplok ceplok tadinya makin ini makin umat dharma terutama anak-anak kita bije itu ambil yang utuh utuh ambil katakanlah tiga tiga disini tiga di 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 bije atau me bije menjadi salah satu bagian proses akhir dari persembahyangan bagi umat Hindu di Bali bila sudah mengenakan beras rendaman di kening dan tempat lainnya di badan atau sudah menggunakan bije itu berarti sembah bakti seseorang telah rampung menurut Hindu Bali bije adalah mantra suci yang memiliki kekuatan spiritual penggunaan bije yang sesuai dengan tempatnya akan memberikan tingkat maksimal bagi orang yang menggunakannya pemilihan tempat yang tepat untuk meletakkan bije dapat memberikan manfaat maksimal bagi individu yang menggunakannya terima